Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa ashahadu anna muhammadan abaduh wa rasuluh Sallallahu alayhi Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa qala Allahu tabarak wa ta'ala Wa khalak minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wa attaqullaha aladhi tasa'aluna bihi wal arhama Wa ala al-raza'al fa'uza'alazimah Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang sampai saat ini memberikan kesempatan kepada kita kesehatan umur yang panjang Sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat menunaikan kewajiban kita Sebagai seorang muslim untuk mempelajari ilmu-ilmu agamanya Ini merupakan diantara ni'mat yang sangat besar yang kita peroleh yang Allah berikan kepada kita Sebab dengan ilmu kita tahu bagaimana menunaikan hak kita Hak Allah kepada kita, menunaikan kewajiban kita Dengan ilmu kita tahu bagaimana kita berhubungan bermuamalat dengan sama manusia Samakum muslimin atau sama manusia Dan juga bagaimana kita bermuamalat kepada lingkungan kita Kemudian salat berakhirin salam mari kita mohonkan dengan ikhlas Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad Agar setiap salat dan salam yang kita mohonkan Allah sampaikan untuk Rasulullah Nabi kita alaih salatu salam Untuk keluarga beliau, para sahabatnya Serta untuk umatnya Yang senantiasa mengikuti tuntunan Petunjuk dari sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman Mudah-mudahan Dengan salat dan salam yang kita mohonkan Di dunia ini Kela di hari akhir kita mendapatkan syafaat dan pertolongan Beliau Sallallahu Wa Sallam Dengan izin Allah S.W.T Ya Rabbal Alamin Ku muslimin ikhwanil khatifillah Bismillah Salaam Salaam TV Azrinallah wa Iyakum Jumi'an Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan baru Pada pelajaran kita Masih ada yang belum tuntas pada pertemuan sebelumnya yang berkaitan dengan larangan kencing dan atau buang air kecil dan mandi pada air yang menggenang. Kita sampaikan sedikit lagi sebagai amanah ilmiah dari kitab yang kita bawakan ini. Imam As-Sul'ani Rahimahullah yang mensyarahkan kitab Ulugul Maram ini, kemudian menambahkan di sini kata beliau, Sedangkan hukum beruduk pada air yang menggenang atau air yang diam, yang sudah kencing di atau pada air tersebut, orang yang ingin beruduk, hukumnya sama dengan hukum mandi. Artinya, tidak boleh atau dilarang. Kenapa? Ithil hukmu wahidun, karena hukum antara mandi dan ruduk itu sama. Itu sama-sama tohara. Karena tohara dengan air itu ada dengan ruduk dan juga ada dengan mandi. Bahkan kata beliau waqada waradha fi riwayatin, bahkan dalam suatu riwayat disebutkan, dalam riwayat tersebut disebutkan, janganlah seorang kalian kencing pada air yang diam atau menggenang, lalu beruduk dari air tersebut. Ini lebih sarih, lebih tegas. Itu akhir dari pembahasan kita sebelumnya. Kita hanya amanah ilmiah, kita bawakan kitabnya, kita bawakan secara seluruh inti dari apa yang beliau sampaikan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan baru, iaitu, Imam Al-San'ani Al-Rahim Allah membuat satu judul, Iktisalu, Al-Mar'ati Bifatli Ar-Rajuli Wal-Aksi. Dan ini tidak ada di kitab Bulugul Maram ya, ini syarahnya di kitab Subul Salam ya. Namun hadisnya langsung seperti apa yang ada di kitab Bulugul Maram. Wanita atau isteri, mandi dengan sisa atau dari sisa mandi suami atau laki-laki. Atau sebaliknya. Suami mandi dari sisa wanita. Mungkin hal ini, pembahasan seperti ini, rasanya kurang paedah di tempat kita. Kenapa? Karena di tempat kita sangat banyak air, sehingga gak perlu sisa-sisa. Iya kan? Keran buka, air menambah terus, atau sangat melimpah di negeri kita. Bahkan kalau di kampung-kampung, ya gak perlu mendiamkan, gak ada sisa air istilahnya. Kalau kita mandi di sungai atau di pancuran, air terjun, gak ada sisa air ngalir terus. Namun ada saatnya kita misalkan, memiliki air yang sedikit, lalu bagaimana? Kalau kita mandi, dari bekas atau sisa ya, sisa mandi pasangan kita. Kemudian, pembahasan ini juga, nanti akan kita bawakan hadithnya, perlu menjadi perhatian kita, bahwa, suami istri itu, dianjurkan, untuk mandi bersama, sehingga, tidak masuk dalam, pembahas atau larangan di sini. Iya kan? Karena kalau sama-sama mandi kan gak sisa. Dan ini sangat dianjurkan dalam Islam. Ikhwan ya wa khatifillah, mungkin ada saja dari pasangan, kaum muslimin rumah tangga, yang selama berumah tangga, bisa puluhan tahun, atau dari muda, dari nikah, sampai, kakek-kakek, uyut-uyut, tapi gak pernah mandi, bareng, gak pernah bersama, mandi bersama dengan, pasangannya. Padahal ini, sangat dianjurkan. Ini untuk keharmonisan, atau, mengikat, hubungan antara, suami, dan istri. Keliatannya memang sepele ya, tapi ini sangat, banyak, atau sangat besar, pahidahnya, bagi, pasangan, suami istri. Makanya, Ya khuan, yang sudah berkeluarga, yang belum pernah, mandi bareng dengan pasangannya, silahkan, setelah mendengarkan, pembahasan ini nanti ya, untuk, melakukan mandi, bersama dengan istri. Kemudian, al-imam, al-Hafidh ibn Hajar, dalam kitab, ul-Gumar, mengatakan, dan dari, seorang, laki-laki, yang bersahabat, dengan Nabi SAW, yang menemani Nabi SAW, dia mengatakan, Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an-tagtasila, al-mar'atu, bifatli al-rajuli, awil rajulu, bifatli al-mar'ati, wal-yagtarifa jami'an. Kata, orang tersebut, kata sahabat ini, Nabi atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melarang, Naha, apa yang gelarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an-tagtasila al-mar'ah, seorang wanita, mandi, bifatli al-rajuli, dengan bekas, atau sisa, sisa mandi, laki-laki, atau suami. Seorang istri, dilarang mandi, menggunakan, memakai, sisa, dari, suaminya. Atau sebaliknya, awil rajulu, bifatli al-mar'ah, atau seorang suami, seorang laki-laki, dilarang mandi, dari, sisa, istri, atau, pasangannya. Namun, kata Nabi, dan hendaklah keduanya, sama-sama, menceduk, sama-sama mengambil, air dari, tempatnya, jemian. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan gambaran, ya, bahwa, pasangan suami-istri itu, mandi bareng. Lihat, katanya, Bapak Sallallahu Alaihi Wasallam, wali tarifah, hendaklah suami-istri itu, pasangan itu, sama-sama, mengambil, menceduk, ya, air, dari, tempatnya, jemian, sama-sama, ya. Kemudian, kata beliau di sini, sahih, akhrajahu Abu Dawud, wal-nasaiyu, wa-isnaduhu sahihun, ini, dari, ucapan, al-imam al-hafidh, bin Hajar al-Asqlalani, dalam kitab Belugul Marah. Hadith ini, dikeluarkan oleh, imam Abu Dawud, imam al-nasai, dan sanatnya, riwayat ini, sahih. kemudian, al-imam al-san'ani, menjelaskan, wa-an rajulin sahiban Nabi SAW, maqala, naha Rasulullah SAW, an tagtasilal mar'atu, bifatli rajuli, ay, al-ma'i ladhi, yafdulu, min ghasli rajul. artinya, seorang wanita, dilarang oleh Rasulullah SAW, atau istri, mandi, bifatli rajuli, artinya, air yang, sisa, yang lebih, yang sudah di, bekas ya, sisa dari, mandinya seorang, laki-laki atau suami. Atau kebalikannya, awir rajulu, bifatli mar'ah, mithluh, kata beliau. Atau, laki-laki, mandi, dilarang mandi, dari, sisa, mandi istri. Qaumuslim ini, khatifillah, Pemirsa Salam TV, A'azinallahu ya'akum jami'in, kita lihat sejenak, jangan kemana-mana, kita akan kembali, setelah periwa yang, yang berikut ini. A'azinallahu ya'akum jami'in, minal ma'i, inda iktisali, inda, iktisalihima, minhu. Kemudian, sabda nabi wa sallam, wal-yagtarifa, dan hendaklah, pasangan suami istri, sama-sama, menceduk atau mengambil air, ketika, keduanya, sama-sama, mandi dari, satu tempat. Kemudian, kata ilmah Masanani, jami'an, ini sama-sama ya, akhraja Abu Dawud, wal-nasa'i, wa-isnadu sahihun, isyaratan ila, raddi qawlil bayhaqi, haythu qala, innahu, fi ma'nal, mursal, au, ila qawli, ibn Hazam, haythu qala, inna, ahadariwayatin, riwayatihi, da'ifun. Kemudian, iman Masanani, ucapan, al-hafi'i ibn Hajar, al-asqalani, hadith ini, dikeluarkan ilaih, membubu Dawud, nasai, dengan sanat nyongsa'i, ini merupakan, isyarat, terhadap, tawban tahan, ucapan bayhaqi, dimana bayhaqi, mengatakan, sesungguhnya, hadith ini, maknanya, mursal. Au, ila, qawli, ibn Hazam, atau ini, bantahan kepada, pendapat, ibn Hazam, yang mengatakan, inna, ahadariwayati, da'if, sesungguhnya, salah seorang, rawinya, fiwayatnya, itu, lemah. Artinya, ada, kelemahannya, menurut, ilimam, ibn Hazam. apa, jawapan, atau komentar, dari, ilimam, san'ani, dalam hal ini, ammal awwal, wahuwa qawnuh, fi ma'nal mursal, fali anna, ibn hamu, as sahadiyyu, as sahadiyyi, la iadur. Ada pun, ucapan yang pertama, ilimam, bihaqi, kata beliau, ya, yang mengatakan, maknanya, riwayat ini, adalah, mursal, namun, dijawab, oleh ilimam, al-san'ani, bahwa, keadaan, makna mursal ini, karena, diakibatkan, seorang, sahabat, yang tidak jelas, kan, tidak disebutkan, siapa rajulnya, siapa sahabatnya, tapi jelas-jelas, sahiban nabi, ya, ini bantahan, kalau, dari jelas, bersahabat, menemani nabi, dari mana mursalnya, berarti kan, mutasil, bersambung, ada pun, tidak disebutkannya, sahabat, kata ilimam, as-san'ani, rahimahullah, kata beliau, dan ini juga, yang disampaikan, oleh, para ulama hadith tentunya, mubuhamnya, para sahabat, tidak jelasnya, siapa nama sahabat, yang meriwayatkan, la yadur, ini tidak, memudratkan, atau tidak, mempengaruhi, kesahian, riwayat hadith, kenapa, li'annas sahabata, kullahum, udhulun, indal muhadithin, indal, indal muhadithin, kata beliau, karena sesungguhnya, para sahabat, radiyallahu anhum, ajami'in, kulluhum udhul, semuanya sahabat itu adil, tidak mungkin, mereka berbohong atas nama, atas nama, Rasulullah s.a.w. kita ulang, sesungguhnya, para sahabat, semuanya, mereka adalah adil, menurut, ulama, ulama muhadithin, ulama, ulama hadith, wa'amma thani, ada pun pendapat yang kedua, yang mengatakan, dari pendapat Imam Ibn Hazm, bahawa, rawinya lemmah, فَلِأَنَّهُ أَرَادَ Ibn Hazm بِدْدْعِيفِ دَاوُدَ Ibn Abdillah الأَوْدِي kerana, yang dimaksud disini, yang dimaksud oleh Imam Ibn Hazm, riwayat yang, atau rawi yang da'ib, iaitu, Daud bin Abdillah, الأَوْدِي kemudian kata Imam Ibn Hazm, anumahu wathika, dan, Daud, ya, Ibn Dawud, Bukan, Dawud bin Abdullah الأَوْدِي ini, kata Imam As-Sana'ani, seorang rawi, yang thiqah, sehingga, tidak benar, klip dari, Imam Ibn Hazm, bahawa, riwayat ini, lemmah, ya, وَكَأَنَّهُ فِي الْبَهْرِ اغْتَرَّ بِكَالَ Ibn Hazm, فَقَالَ بَعْدَ ذِكْرِ الْحَدِيْثِ إِنَّ رِوَيَتِهِ أَنْ إِنَّ رَوِيهِ دَعِيفٌ وَإِسْنَدُهُ إِلَى مَجُحُولٌ ini, menurut, il-imam, Ibn Hazm, rahimahullah, bahawa, seorang rawi ini, iaitu, Daud bin Abdullah, adalah rawi, yang lemah, وَقَالَ الْمُصَنِّفِ فِي فَتْحِ الْبَارِ Kemudian, kata beliau, al-imam Al-Hafiq Ibn Hajar al-asqalani fengarang kitab Bulugun Maram, menyebutkan dalam kitab Biliawfathul Baris syarah, Sahih Bukhari, إِنَّ رِجَالَهُ ثِيْقَةٌ sesungguhnya, semua rujel, perrawi-perrawi hadith ini, yang, diriwatkan tadi, Imam Abu Daud, Nasaid, dan indirnya, kata Al-Hafiq Ibn Hajar, riwayat, rawi-rawinya semuanya, ثِيْقَةٌ adalah, orang-orang yang ثِيْقَةٌ Ikhwan, Mungkin dalam istilah kita agak keolahan ya, dalam istilah mustalah hadith, menerjemahkan kepada bahasa Indonesia, karena ini, merupakan mustalahat hadith, mustalah, mustalah mustalah hadith, ya, ثِيْقَةٌ kalau diterjemahkan, secara harfiah, itu orang yang, terpercaya dan kuat, tapi lebih dari itu, nanti di ilmu, mustalah hadith, itu lebih dijelaskan, apa dan bagaimana yang dikatakan seorang rawi yang ثِيْقَةٌ وَلَمْ نَقِفْ لَهُ عَلَىٰ إِلَّةٍ dan kita tidak berhenti terhadap satu masalah, atau satu sebab, satu illah. فَلِهَذَا قَالَهُنَا oleh karenanya, الْإِمَامِ الْحَافِقِ Ibn Hajar al-Asqalani kata beliau, kata Imam As-San'ani, mengatakan di sini, maksudnya di kitab Bulugul Maram, وَهُوَ سَحِيْهُنَ dan riwayat ini, سَحِيْهُ نَأَمْ وَهُوَ مُعَارَدٌ بِمَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِ فِي الْحَدِيثِ الْآثِيِ Betul kata beliau, juga ada pertentangan, mu'aridnya di sini, kontradiktifnya, hadith ini, dengan hadith yang akan datang. Kita lihat hadithnya. Hadith yang kedua, dalam pembahasan ini, iqtisalul mar'a, bifatli al-rajuli. وَأَنِ بِنِ أَبْبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَا وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَسِلُّ قَرْنَهُ مَنْدِي بِفَطْلِ مَيْمُونَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ دَرِي سِسَا مَنْدِيَا مَيْمُونَ أُمُّ الْمُؤْمِنِ سَمَقَ اللَّهُ مَرِذِينَ اِتُ إِسْتِرِ نَبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Ini jelas di sini ta'arudnya. Di sini bertentangannya satu hadith dengan hadith yang lain. Dan hadith ini jelas secara riwayat lebih kuat dari yang sebelumnya. Hadith ini diriwayatkan oleh al-imam muslim dalam kitab sahihnya. Atau dalam kitab sahih muslim. وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِي Dan juga terdapat dalam kitab-kitab as-sahib as-sunan dengan lafad atau riwayat اِكْتَسَلَ بَعْذُ أَزْوَاجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي جَفْنَةٍ فَجَاءَ يَلْتَسِلُ مِنْهَا فَقَالَ إِنِّي كُنتُ جُنُبًا فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجُنِّبْ صَحِيْهٌ وَصَحَبُ تَرْمِذِيُّ وَإِبْنُ خُزَيْمَتَةً Kemudian kata Imam As-San'ani yang menurunkan riwayat dalam kitab as-sahib as-sunan dimana disebutkan اِكْتَسَلَ بَعْذُ أَزْوَاجِ النَّبِي سَبْحَاجِيًا istri-istri Nabi mandi dalam atau pada satu nampan atau jafna bejana lah tempat air baskom yang mungkin yang lebih untuk kita kemudian faj'a lalu Nabi SAW datang iaktaslu minham mandi dari air yang di beskom tadi atau di bejana tadi فَقَالَتْ مَكَا إِسْتِرِ isteri Rasulullah SAW gak disebutkan disini siapa istri Nabi dan ini juga tidak memudratkan apalagi umahatul mu'minin إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا istri Nabi mengatakan kepada Rasulullah SAW sesungguhnya aku mandi jenabah mandi, mandi jenob فَقَالَ مَكَا نَبِي سَلَّمَا مَنْجَوَبْ apa kata Nabi إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجُنِبْ sesungguhnya air itu tidak ikut jenob yang jenob ke mentih airnya enggak airnya enggak kemudian hadis ini suhih kata ilmah Masanani dan ini juga disuhihkan oleh ilmah Antrimidi juga ilmah Ibnu Khuzaimah hadis ini bertentangan dari hadis yang pertama ya hadis yang pertama yang Nabi melarang mandi seorang wanita mandi dari bekas atau sisa sisa fadli sisa suami atau suami mandi dari sisa istri jelas-jelas dua hadis ini dua riwayat ini bertentangan dengan yang pertama sebelum kita lanjutkan Imam As-Sala'ani Rahimahullah menyebutkan disini terjemah itu Ibni Abbas sedikit terjemah atau riwayat tentang siapa Ibnu Abbas apalagi ikhwan-khatifillah para ulama muhadithin atau perawai-perawai hadis ini sering menyebutkan Ibnu Abbas tapi tidak disebutkan nama ya tapi disebutkan Ibnu Abbas ini para ulama ya melakabi menggelari Abdullah bin Abbas itu dengan lautan lautan umat atau tintanya umat siapa dia iaitu Abdullah Ibnu Abbasin Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib tentunya karena Abdullah ini berarti sepupu dari Rasulullah S.A.W. Abbas adalah saudara kandung dari Abdullah bapaknya Rasulullah S.A.W. namun ada satu sisi Ibnu Abbas ini adalah sepupu Nabi kita yang mulia S.A.W. ada satu sisi lain dari yang lain bahwa Abdullah bin Abbas ini ada juga panggilannya keponakan kenapa bisa karena mamaknya ibunya uminya Abdullah bin Abbas ini punya adik yang bernama Maimunah dan Maimunah ini adalah salah seorang umatul mu'minin ya istri Rasulullah S.A.W. sehingga Ibnu Abbas ini dari Maimunah posisinya sebagai keponakan Rasulullah S.A.W. karena keponakan istri beliau tapi dari sisi lain adalah sepupu anak dari pahaman kandung beliau Khamislimin Ikhwan Ikhwan Khaifillah Pemirsa Salam TV kita rehat kembali InsyaAllah kita lanjutkan setelah yang berikut ini kita lanjutkan terjemah dari Abdullah bin Abbas sudah jelas tadi bahwa beliau sepupu atau keponakan dari Rasulullah S.A.W. kemudian ini juga yang membuat kenapa Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas ini sangat banyak meriwayatkan hadith kenapa karena sangat dekat dengan Rasulullah satu yang kedua juga riwayat Abdullah bin Abbas ini banyak meriwayatkan tentang prihal rumah tangga Nabi S.A.W. artinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W. di dalam rumah kenapa bisa karena kalau Nabi S.A.W. sedang bermalamnya di rumah meimunah ini tambahan tambahan ilmi InsyaAllah sedang bermalam di rumah meimunah atau giliran meimunah Maka Abdullah bin Abbas pun akan bermalam karena maram bagi beliau kenapa bermalam di sini untuk mendapatkan faihda ilmu dari Rasulullah S.A.W. sehingga beliau itu dimutulakan dengan lautan ilmunya umat ini dan tintanya umat ini tinta tintanya umat ini Abdullah bin Abbas dilahirkan sebelum atau lahirnya beliau sebelum hijrah tiga tahun maksudnya tiga tahun sebelum hijrah berarti saat hijrah umur Abdullah bin Abbas itu tiga tahun wa syaratu imamatihi fil ilmi bi barakat di da'wat nabiyyah bil hikmati wal fikhi fil dini wal ta'wil ketersuhuran tersuhuran apa ya ya tersuhur ya masyur terkenal sekarang mungkin orang katakan viral ya viral dikenal dimana-mana atau di ya muncul namanya di permukaan ketersuhuran keimaman keilmuan keimaman dalam keilmuan beliau itu berkat doanya Nabi yang mulia s.a.w. dimana Nabi mendoakan beliau bil hikmah agar hikmah itu ilmu ya paham ilmu fikih di dalam agama dan juga wal ta'wil ta'wil maknanya disini adalah tafsir dimana Nabi s.a.w. menduakan Abdullah bin Abbas ini dia paham hadith paham agama paham fikih fikih dalam agama dan begitu juga paham atau unggul dalam ilmu tafsir sehingga sehingga masyur banyak penafsiran penafsiran Abdullah bin Abbas atau yang masyur dikenal dengan Ibn Abbas dijadikan sebagai ukuran atau barometer untuk memahami suatu hadith atau suatu ayat Al-Quran khususnya ayat Al-Quran maka biasanya kalau para ulama membawakan penafsiran Abdullah bin Abbas yaudah itulah yang menjadi rujukan maksudnya dari mengetahui atau mengenal ilmu kenapa sampai-sampai beliau dimetulak dikatakan oleh para ulama dijuluki dengan baharul ummah atau hibrha atau hibrul ummah lautan ilmunya umat ini tintanya umat ini itu berkat dari doanya Nabi yang mulia SAW kemudian kata kata imam Allah sesungguhnya adalah wafat beliau Ibn Abbas itu di taif pada tahun 68 68 68 hijriyat di akhir akhir dan di akhir akhir ayat beliau itu bagda'an kufa basurhu penglihatan beliau itu hilang artinya buta sampai di akhir ayat beliau itu tidak bisa melihat kemudian beliau Imam As-Sana'an yang menjelaskan hadithnya bahwasannya Nabi disebutkan dalam riwayat ini mandi dari sisa maimunah hadith ini diribatkan Imam Muslim dari jalur Amar bin Dinar kemudian masih ada panjang tapi ini tidak begitu penting dalam pembahasan kita Al-hadith wa'allahu qawmun bihadid tarad walakinnahu qada thabata indas saykhan indas saykhani bilafzin inna nabiya sallallahu sallallama wa maymunata kana yaktasilani min inain wahidin wala yakfa anahu la ta'arud wa'allahu yahtamilu anahuma kana yaktarifani ma'an falah tu'arud ta'arud kemudian hadith ini sebahagian kaum khususnya para ulama muhadithin ulama hadith menyebutkan illah kelamahan illatnya ya akan tetapi riwayat tentang ini disebutkan dalam riwayat yang sahih dalam bukhari muslim hanya berbeda lafad dimana imam bukhari dan muslim meriwayatkan dengan lafad inna nabiya sallallam sesungguhnya nabi sallallam wa maimuna dan mimuna kana iaktasilan dua-duanya mandi bersama mandi bareng ya mabar mandi bareng ya min inain wahid dari bajana dari beskom atau apalah ya dari bak yang satu disebutkan nabi dan maimuna sama-sama mandi maka disini kata beliau tidak bertentangan karena bisa jadi riwayat yang tadi yang adullah bin abbas ini mandinya bersama-sama sama-sama mengambil air dari benjana yang satu kemudian imam mas'an'ani alhamdulillah na'am al-mu'aridu qawluhu dan iya kata beliau ini bertentangan ucapan ahadah sabda ini wali wali ashabis sunan riwayat dari ashabus sunan tadi dimana nabi sallallahu menyebutkan mandi jelas-jelas dari dhifadli sisa sampai riwayat ashabus sunan tadi itu istri rasulullah yang tidak disebutkan namanya ya mengatakan kepada nabi sallallahu ya bahwa beliau itu mandi dari mandi jenabah ya dimana riwayatnya disini diurunkan lagi oleh imam mas'an'ani iqtasala ba'adu azwajan nabi sallallahu fi jafnatin fajaa ayy an nabi sallallahu alhamdulillah liyaktasila minha kemudian disini disebutkan riwayatnya sebahagian istri nabi sallallahu mandi dalam satu tempat satu tempat air atau beskom atau bak mandi mungkin ya fajaa maka nabi sallallahu datang liyaktasila untuk mandi minha dari air tersebut faqalat maka istri nabi sallallahu mengatakan kepada nabi sallallahu ini kuntu junubat sesungguhnya aku mandi jenabah ayy waqada iktasaltu minha artinya istri nabi menerangkan kepada rasul sallallahu bahwa air itu sudah sisa dari mandi istrinya dan istrinya waktu itu mandi jenabah haqala maka nabi sallallahu sallallahu menjawab innalma la yujunib sesungguhnya air itu tidak bisa tidak ikut junub yang junub kan orang adapun airnya tidak ikut junub wa ma'na hadith ini intinya beliau ingin simpulkan kepada kita dari jalur-jalur yang tadi adanya pertentangan beliau mengatakan paedah pertentangan hadith ini dengan hadith yang berlalu yang sudah lewat ke atas tadi hadith yang pertama menunjukkan kata beliau seorang mandi bolehnya seorang mandi suami mandi dengan sisa istrinya atau sebaliknya seorang istri boleh mandi dari sisa mandi suaminya karena kesamaan namun kata beliau dua perkara ini boleh atau tidak ini terjadi perbedaan antara para ulama namun yang paling nyata paling jelas disini boleh boleh mandi bareng boleh mandi apa sisa dari mandi pasangannya namun kita tekankan kembali bahwa pembahasan ini juga hadith yang diturunkan oleh beliau dalam bab ini menunjukkan dianjurkannya suami istri dalam islam ini untuk mandi bersama dan ini tidak terlarang dan ini juga menjadi pelajaran berharga bagi kita menunjukkan juga bahwa antara pasangan suami istri itu tidak ada aurat yang terlarang untuk dilihat sebab di dalam islam kalau mandi kita di tempat tertutup di kamar mandi maka dinding dinding kamar mandi itu sudah merupakan hijab bagi kita penutup sehingga tidak disyariahkan di dalam kamar mandi kita harus pakai pakaian lagi pakaian basah mungkin orang bilang ya pakaian untuk mandi enggak ya kalau kita sudah mandi di kamar mandi itu tidak pakai pakaian lagi dan mandinya suami istri dalam satu kamar mandi tentu akan saling melihat kepada aurat pasangannya dan ini tidak terlarang dalam islam dan ini justru bermanfaat untuk mengeratkan untuk mengeratkan hubungan antara suami istri namun sangat kita sayangkan hari ini umat islam toku muslimin rumah tangga atau pasangan suami istrinya itu jarang melakukan ini banyak alasannya katanya sibuk atau mandinya enggak barang ya oke lah kalau ngedor mungkin tapi kalau sesekali masa enggak bisa diatur enggak pernah rupanya sama-sama di rumah kenapa pernah adalah ya sekian waktu mandi barangnya sekian waktu iya kalau kita sama-sama sibuk misalkan suami sibuk di luaran kerja untuk cari nafkah untuk keluarga ya jelas mungkin waktunya tidak bisa terus menerus tapi dicari waktu disempatkan untuk mandi bersama mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita ini yang bisa kita sampaikan kita sudahi dengan dua kafar dalam majlis subhanakallahum bihamdika wa shuhadan la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallahum Terima kasih telah menonton!